Kibo mau berhenti dulu di sini ya, kasih tau ini tulisannya adalah Bulak Setra yang nantinya akan menjadi wisata edukasi. Dan ini jalannya Alhamdulillah udah bagus dan nembus ke perkampungannya juga udah bagus. Nanti kita lihat pesawahannya, kita lewat ke perumahan nelayannya juga ya. Siapa tau nanti di sini ada apa yang bebek-bebek itu yang digoes ya. Mudah-mudahan nanti dibuka wisata baru lagi Bulak Setra dan jembatannya mudah-mudahan diperbesar tuh. Itu muat satu motor saja, mudah-mudahan muat buat mobil. Ini siapa lagi yang komentar? Ada yang komentar? Nah pokoknya dari Bulak Setra kita akan menuju ke perumahan nelayan. Siapa tau kalian pengen tau juga perumahan nelayan itu dimana. Adakah Ria siap? Aku tunggu live streamingnya oke. Tasmi kangen sama Resto Seafood yang pas pintu masuk kak. Itu enak banget kak, paknya luas ya bener. Aduh uis, ya kakar hadir kemana wai. Kaki masuk, akuarium berapa di hari biasa? 40, hari libur 50. Kibo ada rencana liput batu hiu nggak? Kangen dengan batu hiu. Biasanya batu hiu disana ada kreator juga ya. Wiwit, Roshani, siang, Bandu hadir oke. Siapapun yang hadir silahkan di like dulu ya bantu kibo untuk like biar kibo semangat nih bikin kontennya. Bu Tasmi nanti mas mau ke situ belum pernah kak nunggu liburan lagi. Oke siap pokoknya kontak aja ke kibo. Nanti kalau memang butuh informasi ke tempat ini nanti insya Allah ada waktu kibo antar. Oke teman-teman, dari bulak setra atau wisata edukasi mudah-mudahan cepat dibuka, cepat beresmikan biar kalian bisa berkunjung juga ke wisata edukasi. Dan dari tempat ini kita akan meluncur dan kibo akan kasih tau sama kalian semua perumahan nelayan yang ada di Pangandaran. Yuk. Nah dari sini kita ambil ke kiri. Dan logonya pun sama, Marlin. Nanti disana di ujung ada pesawahan. Enak banget itu kalau pagi hari, kebetulan ke rumah kibo juga dekat nongkrong pagi hari bawa kopi dari rumah nongkrong tuh di sawah. Udah enak, udaranya sejuk. Nah ini adalah perumahan nelayan teman-teman antara kanan dan kiri. Kalian boleh lihat. Ini adalah perumahan nelayan. Yang pertama dan yang kedua itu ada di Jalan Parapat, Perum Nelayan. Terus yang di Parigi juga ada, itu perum nelayan juga. Dari jalan sini lurus terus itu bisa nembus ke pelabuhannya. Tapi nanti kibo mau coba belok ke kanan menuju ke Jalan Raya Babakan. Biar kalian juga tau, oh jalan sini tuh ternyata nembusnya ke jalan ini. Kalau lurus itu nembusnya ke pelabuhan. Jadi kalian juga tau ya. Ini kalau lurus itu ke pelabuhan, tapi kibo mau coba belok kanan. Kita lihat pesawahannya di sini nih. Ini tanaman anggur nih yang dibenteng nih. Nanti kalau panen boleh minta. Minta emang kebun siapa. Kadang di sini banyak yang mancing nih sore hari. Dan ini separoh kayaknya mau dibikin rumah ini. Tuh, udah diuruk sama tanah kuning. Tadinya ini sawah juga. Nah itu udah rumah penduduk. Kalau punya kibo tinggal belok kanan ke sana, ke rumah ya, dekat. Kakibo kenal nggak sama Om Rian yang suka bikin tato di pasir putih, salam ya. Kalau di pasir putih emang ada ya. Kalau dulu itu ada. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Tapi nggak tau kalau memang mereka itu sembunyi-sembunyi. Si gambar tato-nya cuma pakai simpen di ransel. Terus dia menawarkan mungkin itu masih ada ya. Insya Allah kalau lihat pasti ibu bilangin ya salam-salamnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Namun. selamat menikmati